Intro Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan posko pengaduan bagi buruh yang tidak menerima tunjangan hari raya atau THR dari perusahaan. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum usai acara simbolis penyerahan THR di PT. Changsin Reksajaya di Kabupaten Garut. Tunjangan hari raya atau THR kepada karyawannya mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Pemprov Jabar akan menyiapkan posko pengaduan bagi buruh yang tidak menerima THR dari perusahaan tempatnya bekerja. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum usai acara simbolis penyerahan THR di PT. Changsin Reksajaya di Kabupaten Garut. Menurut KangUU, Pemprov Jabar berusaha akan mendorong seluruh perusahaan agar membayarkan kewajiban THR kepada kaum pekerja sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah di mana THR dibayarkan maksimal hamin tujuh lebaran. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR, akan ada konsekuensinya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Seluruh perusahaan yang ada di wilayah Jawa Barat, betar ya kurang dulu. Karena sekarang sudah ada penguatan kembali, di samping permen juga ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan upah atau THR sesuai dengan ketentuan, jangan ada yang dianjuk. Kan dulu bisa dianjuk, akhirnya tidak bisa dianjuk. Sekarang kegiatan kali ini adalah mengingatkan kepada perusahaan yang ada di wilayah Jawa Barat untuk segera mempersiapkan, mumpung masih ada waktu. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada media hari ini yang memuat ini sehingga masyarakat perusahaan yang lain bisa tahu adanya kegiatan ini. Sementara itu, Pemprov Jabar menghimbau kepada kaum buruh yang tidak mendapatkan THR atau ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan THR, maka dipersilakan untuk lapor ke posko yang sudah disiapkan Pemprov Jabar. Nantinya Pemprov Jabar akan menindak lanjutinya dan mencari tahu penyebab perusahaan tidak membayarkan THR tersebut. Agus Kusmayadi, Bandung, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!